Terima kasih telah menonton. 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 Ini tuh nanti bakal masuk ke dalam daging ya Iya sih Bumbu ini Karena nanti kita sistem masaknya juga gak langsung direct ke api Jadi kita punya dua alat disini Ada smoker Si smoker ini sistemnya kayak oven Dia sistemnya kayak oven Gitu dia Di dalamnya ngetrep panas Ngetrep panas Jadi proses si Apa Proses si absorb ke dalam daging Nanti terjadinya ada di dalam smoker ini Gitu Oke Dikatain aja Oke Sekarang kita masukin dagingnya Jadi kita bakal nunggu Untuk 10-15 menit Setelah kita smoker Baru kita grill dagingnya Udah masuk? Oh tadi udah diharap ya Hayu ah Yuk Beri dengan daging 10 menit Akang-akang silahkan dilanjut Bangga Enggak 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 Yuk Yuk mau dibawa yuk A4 Tentunya Bawanya Terakhir ke hutan Kapan? Udah lama eh Udah lama Terakhir camping Tapi sambil foto-foto sesi Kerja atau itu mah Iya Liburan lo belum Keweken gue saya Di mana mah Bisa ngacu Tongki itu Di mana Iya didinya Didinya Didi bisa Iya siap Bisa Bisa Jero kumaha itu Mencanggul Segede kumaha Diameter Anjir diameter Diameter Cukuplah Asar ada jero Kira-kira 10 cm lah Oh jero Kurang 10 cm Cep Sop Cukup Cukup Oh dengan segede kia Cukup Cukup Sebenernya cukup Masukin Ambil tidinya Bek Kupacul Lebar tangan Tidinya Ambil tidinya Tidih Tidih Oh Ambil tidinya Ambil tidinya Tidih Tidih Terlihat Profesional Gitu Oh bener Bener Gitu Sudah Iya Jadi Memang rencananya Pengen jadi juragan Comrang Tapi kan Karena comrang Tidih Gak pernah bisa hidup Cepetnya Untuk mulai Dia berbunga Sekitar setahun Setahun Jadi kudus sabar Gitu Nanem Comrang Tidih Bisa Non-humpul Tidih Oh Nye Cepetnya Susunannya Oh Rujak yang dari Majalayat Geningan Rujak yang Majalaya Yang sengit Comrang Ini apa Kayak iyo Padet Padet Gak cukup Tuk Sudah 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 Jangan jarang tunggu nih guys Udah beres Tinggal nge-grill Nge-girl Bantuin dong Silahkan bawa Bawa kesana Taruh sini aja yuk Baru di-grill Buat si atasnya Iya buat dapet grill marksnya Supaya dapet Keras-keras kering-kering yang renyah Dan nikmat Oke silahkan disini panggungnya Nah Teksnya dimana? Udah tinggal di-grill aja Dua-duanya Sebelah-sebelahan Gimana ya? Satu lagi Jadi yuk Kita tunggu Sekitar maksimal 5 menit Satu sisi Kisah Kisah Terima kasih telah menonton 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 Bintang Terima kasih telah menonton 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 ini yuk coba aneh ini tuh kuduma kayak gitu ya akhirnya malam udah ngalih bintang di bumi ya ya beneran lanjut akhirnya mah sekarang itu aja dulu bintang di bumi aja dulu masih lanjut cukup jadi kan kita mau sampe malam nih enggak ya itu kita nyalain lagi api terus kalau mau bantuin nanti nyari kayu bakar ayo bisa ketirisan oh kan Gia kalau ngajarin bikin api banyak banget tekniknya kan Gia di tengah ini janggung ya tiris ya selanjutin lah kalau enggak kita oke jahe oh jahe cek ditimpa lah kok jadi yang ini tangan yang ini mati aja disini tapi enggak keras terus yang ini Teng main kalau naik ke atas kesini oke kalau mau turun dari sini terus selalu perhatikan kalau ini miss dia akan larinya ke oke jadi pastikan teman anda di belakang selalu diarahkan ke dia jauh oke oke angkat disini turun disini oke contohnya anjir contoh angkat bang cukup lah untuk malam jadi jadi orang hurungkan seneng nyelain api walaupun apinya sebenarnya udah nyala oke jadi emang di hutan kayak gindar si api agak lumayan punya banyak ceritanya karena kayak api orang bilang adalah kehidupan dan kamu bisa mencontohkan api adalah kehidupannya kayak gini bersih kayak gini saat dia dinyalakan anggaplah itu kehidupan kehidupan kita hidup mulai hidup dan saat dia besar membesar memberikan banyak manfaat memberikan kehangatan lain sebagainya tapi ada saat akhirnya dia teh paru paru mati jadi dan kehidupan kita telah menditinggalikan aslinya secepat itu secepat orang mengurungkan selunya secepat juga kita mati panjang itu dalam rentang usia kita itu sempat panjang tapi dalam rentang usia peradabannya api itu bisa kicip-kicip acan kalau di alam semestamanya itu sebenarnya jadi api itu bisa dibentuk dari percikan terkecil saat kita memberi udara kita memberi bahan bakar jadi ilmu ayinatnya sebenarnya kumah cara menangkap percikan kecil itu iya teh besi yang memang di treatment hanya dikeraskan supaya diatnya kalau berbenturan sama batu ini sebagian si molekul besi ini terlepas dan bereaksi nah kita nanti akan berusaha untuk menangkap si titik api yang kecil itu ke charlot ini nanti setelah dari sini kita transfer ke sini tindernya udah disiapin nanti ke sini terus kita kasih udara di tiup jadi yang gue pelajari ternyata itu tuh sejenis samsak ya jadi kayak kan satu ada apa namanya dexterity itu ketempatan jadi fokus fokus sama amarah di isinya fokus menyelesaikan amarah jadi stress release oh jadi datang sini itu karena stress enggak saya enggak saya kan lewat perumpamaan kayu dan kampang tapi gimana seharian seharian kita kerjain di kebon enggak 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 dikerjain kesan dan pesannya enggak tapi bener tadi apa release capek di sana terus kan selama selama pandemi enggak pulang ke Bandung misalnya kan ada orang tua di rumah jadi di Jakarta terus kan di rumah terus jadi itu liburan iya dong liburan diajarin lempar diajarin masak eh kita yang makasih tinggal yang belum diajarin tadi filsafat api anjir berat gimana tentang api bercerita tentang api agak susah sih bercerita tentang api kenapa karena kayak kalau buat saya sama Hedi sama ya disini selama disini jadi kayak api itu satu hal yang wajib kayak satu-satunya tempat untuk kita bener-bener bisa berbagi itu di depan api kenapa api bisa digunakan untuk share enak ya kita share masalah share pengalaman lalu ngobrol dari jaman dulu ya dari jaman dulu jadi menurut saya memang dari jaman dulu dari jaman dulu manusia ada itu kayak api itu memang wajib karena manusia emang lemah hidupnya maksudnya manusia lemah begitu malam tiba kita udah gak bisa ngapa-ngapain saat kita melihat jauh sedikit juga itu udah gelap ini udah gelap jadi satu-satunya tempat untuk kita bisa merasa nyaman ya tinggal di depan api bisa merasa nyaman merasa hangat lalu bisa ngobrol itu ya di depan api kayak gini jadi saat tadi Hedi masak terus saya di kebon satu-satunya tempat yang kita ngumpul itu ya kayak gini di depan api sambil nunggu hujan abis orang terek moto ya Allah gimana tuh kira-kira beberapa saat lagi ya itu kayak gitu jadi manusia kayak dari zaman dulu ya udah di depan api di depan api terus-terusan saat kita share di depan api Bang Ariel nyadar gak orang tua zaman dulu kalau pagi-pagi itu belum apa-apa ngumpul di depan api ngobrol dulu mau apa kita seharian tempat ngumpulnya iya lalu kita pergi ke pekerjaan terus pas malam itu kita kumpul lagi di depan api lagi sampai kita ngantuk masuk ke kamar nah yang kejadian sekarang itu setelah adanya lampu tempat ngumpul itu hilang iya jadi TV tempat ngumpul sekarang tempat ngumpul tapi itu gak ada kehangatan maksudnya kita konsentrasi semuanya ke TV bukan konsentrasi ke orang tua kalau gini makanya konsentrasinya ke orang yang ngomong kalau ada TV di depan kita konsentrasi ke TV nah hal-hal itu yang hilang sebenarnya dari masa sekarang itu dan si api ini kayak yang udah menemani kita beribu-ribu tahun berpuluh-puluh ribu tahun jadi saat lampu datang pun akhirnya kita suka rindu liat kayak gini rindu kehangatan kayak ini ya gitu memang api itu memang api itu udah jadi inti dari peradaban menurut makanya kalau udah ngobrol di depan api itu udah hangat lupa waktu aja kita bisa sampai pagi nanti kita kabarin kalau cuacanya mendukung ya harus balik lagi pas lain musim hujan lain musim hujan gak salah-salah oke datangnya udah capek di Jakarta kemarin biarkan kami menemanimu biarkan kami menemanimu cheers bisa enak ditemani kurang ya siap kan soalnya kermain kaputus i can't stand to fly i'm not that naive i'm just down to find about a part of me i'm more than a bird i'm more than a dream i'm more than some pretty face beside a dream and it's not easy to be me i'm more than a dream you yeah it's not easy Terima kasih.